ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel csway776 dan selamat bergabung buat teman-teman petani walid dimanapun berada oke di video kali ini disini kami kembali lagi untuk membuatkan atau membagikan suara yang sudah kami edit menjadi satu file sudah menjadi satu file teman-teman ya jadi ini dua suara yang kami kombinasikan menjadi satu yang nantinya suara kedua suara ini begitu teman-teman colok flashdisk nya diampli itu suaranya nanti dia akan terpisah atau terbagi di masing-masing volume ini teman-teman ya nah jadi dua volume ini itu akan berbeda suaranya ya dua jalur volume ini akan berbeda suaranya nah jadi disini yang ingin kami bagikan ini spsi sejuta koloni ya spsi sejuta koloni persi setreo lr nya ya milik bang musapir kalau untuk file originalnya silakan teman-teman kunjungi channel bang musapir musapir channel ya atau bisa langsung download di youtube kami juga sudah ada kami bagikan nanti di deskripsi di bawah video ini ada kami cantumkan nanti link videonya ya untuk sp dan si sejuta koloni oke ya jadi ini dua suara ya suara panggil dan suara inap buat teman-teman yang menggunakan ampli satu flash disk bisa gunakan suara ini ya untuk suara panggil suara tarik dan suara inapnya kalau yang ingin memakai teknik dua suara juga bisa ya suara panggil menggunakan sp sejuta koloni suara tariknya menggunakan inap sejuta koloni ya oke biar tidak terlalu lama kita langsung coba aja dulu suaranya dan sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir di channel kami yang belum klik tombol subscribe-nya di klik dulu tombol subscribe-nya teman-teman ya di klik dulu biar channel kami ini bisa terus berkembang oke 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 kita coba dulu yang jalur L ya nah yang volume channel 1 ini ini jalur L nya ya itu untuk suara panggilnya sp sejuta koloni nah suara inapnya nanti dia akan muncul di jalur R nya ini teman-teman ya di twitter yang satu ini nah jadi dua twitter ini itu pemasangan jalur kabel induknya itu di player 1 ini teman-teman ya di player 1 nah jadi yang jalur L ini jalur volume yang channel 2 ini kalau yang suara panggilnya ini jalur L itu di volume channel 1 ya nah yang channel 3 dan channel 4 nya ini untuk player kedua ini ini khusus untuk suara inap nah jadi disini kelebihan dari suara setre OLR teman-teman ya teman-teman cukup menggunakan satu flash disk saja sudah bisa memakai dua suara yang berbeda sekaligus ya langsung bisa dipakai secara bersamaan hanya dengan satu flash disk oke nah kita coba lagi suara inapnya ya untuk jalur R nya nah ini untuk suara inapnya ya nah inap sejuta koloni nah yang volume ini tadi kita matikan teman-teman ya kalau kita nyalakan nah maka akan keluar suara panggilnya disini nah untuk video-video tutorialnya untuk cara mengeditnya cara potong durasi suara walet cara sambung durasinya cara mix suara cara bikin suara setre OLR cara mengubah suara setre OLR menjadi versi mid mono cara merubah frekuensi ke BPS suara walet itu sudah ada semua kami buatkan video tutorialnya di channel CSW776 ya itu semua tutorialnya menggunakan HP itu ya kita kecilkan sedikit oke kita nyalakan yang channel 1 ya nah itu suara panggilnya ya nah ini sudah nyala dua-duanya teman-teman ya suaranya sudah kita aktifkan dua-duanya polumenya nah jadi buat teman-teman yang baru hadir di channel kami yang belum paham apa yang dimaksud dengan suara setre OLR silahkan ditonton videonya sampai kerasnya ya biar lebih jelas dan cara kerja suara setre OLR itu seperti apa seperti yang ada di video ini yang kami contohkan ini ya nah jadi teman-teman tinggal download linknya di deskripsi terus disalin ke flash disk suaranya nah begitu disalin di flash disk nah teman-teman tinggal colok aja di amplinya nanti suara akan otomatis terpisah dengan sendirinya ya nah jadi yang suara setre OLR ini ini kalau teman-teman ingin jadikan versi mic versi mic mono digabung jadi nanti dia di masing-masing volume ini menghasilkan dua suara yang sama suaranya tidak terpisah lagi itu video tutorialnya sudah ada kami buatkan juga di channel csv776 tinggal teman-teman ikutin aja video tutorialnya cara merubah suara setre OLR menjadi versi mic mono ya pakai HP jadi teman-teman tidak perlu lagi mengedit melakukan atau membuat versi mic jadi yang suara sudah kami setreo ini bisa teman-teman langsung jadikan versi mic ya oke ya teman-teman semoga suara ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga bermanfaat buat yang request dan untuk linknya silahkan di cek di deskripsi seperti biasa jangan lupa tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya biar channel kami bisa terus berkembang dan kami juga tentunya bisa terus berbagi buat teman-teman semua sampai ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum